Intro Menyambut hari kemerdekaan Indonesia, PAC-ELDI Batu Ampar memeriahkannya dengan Bazar Kemerdekaan dan Festival Generus. Pada 11 Agustus 2024, kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Baitur Rahman, Condek, Jakarta Timur. Menurut Ketua PAC-ELDI Batu Ampar Harun, kegiatan ini merupakan pelaksanaan program tri-sukses ELDII, yakni Arhatul Tarimah, Alim Fakih dan Mandiri. Tanggapan warga, khususnya warga Batu Ampar, khususnya RW 02, terutama PRW-nya sendiri, itu tanggapannya baik itu Pak. Tanggapan PRT ya itu bagus sekali Pak, baik. Mudah-mudahan ke depannya diadakan lagi seperti ini. Bazar Kemerdekaan ini dirancang untuk mendorong generasi muda agar mampu mengelola sumber daya yang ada di sekitar mereka dengan baik. Selain itu, kegiatan ini juga melatih kemandirian, meningkatkan daya kreatif, manajemen, kerjasama, serta kekompakan di antara generasi penerus. Menurut Ketua Panitia, Rofiq Burhanu kegiatan ini diselaraskan dengan semangat kemerdekaan yang jatuh pada bulan Agustus dengan tema Merdeka Belanja, Merdeka Kantong. Untuk kali ini sebagai selaku Ketua acara dalam acara Bazar Kemerdekaan dengan tema Merdeka Belanja, Merdeka Kantong. Di dalamnya ada acara yaitu tampilan dari anak-anak fasal GMMC yang dilombakan yaitu ada acara Persinas Asad, kemudian ada acara Kasihkan Asmol Gusna, kemudian juga ada acara atau perlombaan yaitu drama, kemudian juga ada acara yaitu untuk pembacaan Al-Quran. Nah itu semuanya diikuti dari semua peserta, dari anak-anak didik yang sudah dibina di Majelis Talim GMMC LDII di Batu Ampar di Sondet ini. Kegiatan fas meliputi bazar yang diisi beberapa produk makanan dan pakaian oleh generasi LDII dan warga sekitar. Lalu ada festival generus yang menampilkan pentas dari cabai rawit, serta cek kesehatan gratis. Melalui kegiatan ini diharapkan generasi penerus LDII Batu Ampar semakin meningkatkan kemanirian, kreativitas, manajemen, kerjasama, serta kekompakan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!